Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Juragan Muda Salah satu channel yang selalu memberikan pengetahuan seputar jaringan telekomunikasi Apakah kalian pernah mengalami gagal dalam mendownload suatu file? Atau saat bermain game terasa sangat ngelek? Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan suatu elemen penting di dunia internet selain bandwidth Mari kita mulai saja Dalam jaringan internet, koneksi yang cepat adalah harapan bagi semua pengguna Tetapi sayangnya ada saja trouble yang bisa terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan Mengapa internet saya lambat? Mengapa ping dalam game pengkak? Padahal untuk mengakses browsing dan streaming lancar saja Memang semakin besar bandwidth dalam sebuah jaringan Maka kecepatan yang dirasakan akan semakin besar Bandwidth ini bisa diibaratkan seperti jalan raya Sedangkan untuk datanya adalah kendaraan yang melintas Kecepatan akses internet tergantung pada infrastruktur yang digunakan Semakin canggih maka semakin cepat pula akses internet yang kalian dapat Dan tahukah kalian bahwa dalam pengiriman paket data dari satu lokasi ke lokasi lainnya Terdapat satu elemen yang berperan sangat penting Latensi Merupakan salah satu elemen penting selain bandwidth Semakin kecil latensi maka semakin baik pula arus lalu lintas Dalam mengirimkan paket data dari lokasi satu ke lokasi kedua Baiklah sekarang mari kita bedah apa itu latensi Dan faktor apa saja yang dapat menyebabkan latensi membesar Latensi adalah rentan waktu yang dibutuhkan dalam mengirim paket data Dari tempat asal hingga sampai tujuan dengan diukur dalam satuan mili detik atau mili second Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan Contohnya kalian saat ini berada di Jakarta Hendak mengirim email dengan attachment sebuah foto kepada teman yang berada di Amerika Serikat Saat email dikirim akan terjadi latensi sepersekian mili detik sebelum email tersebut diterima oleh teman kalian Jika masih dalam hitungan sepersekian detik ini masih wajar Tetapi jika latensi sampai hitungan detik maka ini sudah termasuk high latency Tentu saja harus ada beberapa tindakan untuk menyelesaikan masalah high latency ini Salah satunya tentu dengan mencari penyebabnya Di session kali ini saya sudah merakum 7 penyebab utama membengkaknya elemen latensi dalam satu jaringan Berikut pembahasannya Media Transmisi Dalam setiap infrastruktur jaringan akan ada beberapa perangkat yang identik digunakan seperti router, switch hub, dan kabel jaringan seperti kabel UTP atau kabel fiber optik Dari kedua jenis kabel tersebut pastinya memiliki keterbatasan masing-masing sehingga dapat berpotensi menyebabkan latensi membengkak Kita ambil contohnya saja dalam kabel jaringan fiber optik Walaupun kecepatannya bisa sampai 10.000 Mbps masih ada kemungkinan melonjaknya latensi walau sangat kecil Jadi semakin jauh jarak pengiriman data Anda maka akan semakin besar pula tingkat latensinya Propagasi adalah waktu yang diperlukan suatu paket untuk melakukan perjalanan dari perangkat sampai tujuan Setiap router membutuhkan waktu untuk melakukan analisis informasi hider dari suatu paket yang diterima dan kemudian akan diteruskan kembali Jadi setiap paket data yang melewati sebuah router baru maka dapat meningkatkan waktu latensi Media wireless nirik kabel Untuk pengguna metode ini yang paling rentan dan sering kali terjadi terhadap user yang menggunakan wireless sebagai penghubung antar dua lokasi atau antar device Umumnya bisa dibilang wifi Hal yang paling sering menjadi penyebab utama latensi adalah interferensi dari sinar radio di sekitar lokasi pengguna Dalam kasus lain bisa juga disebabkan oleh daya jangkau perangkat yang tidak sepenuhnya tercover oleh jaringan wireless tersebut Untuk pengguna wireless untuk bisa mentransmisikan jaringan yang bagus perlu mencari area yang bersih dari gelombang radio sekitar selain dari pemancar kalian Dan pastikan juga bahwa sinyal dari perangkat tercover sepenuhnya oleh jaringan kalian Konfigurasi jaringan dan server Semakin banyak perangkat yang harus dilewati data untuk bisa sampai pada tujuan maka peluang muncul latensi akan semakin besar Hindari membuat konfigurasi jaringan yang rumit sehingga dapat meminimalisir melambatnya laju paket data Cuaca Cuaca menjadi faktor kesekian penyebab semakin tingginya tingkat latensi Sebagai informasi dasar bahwa karakteristik sinyal untuk bisa pindah dari satu lokasi menuju lokasi lainnya saat kondisi cuaca cerah kecepatannya bisa merambat hingga 300 ribu km per detik Pada cuaca mendung misalnya, laju sinyal akan sedikit menurun karena menembus awan tebal dan hujan Bahkan pepohonan pun akan terasa bagaikan dinding tebal ketika dalam keadaan basah Jadi saat cuaca kurang bersahabat, biasanya tingkat latensi akan semakin besar Terima kasih telah menonton! Cara menghitung latensi Perlu diketahui bahwa kabel fiberoptik memiliki kecepatan internet setara dengan kecepatan cahaya yaitu 299 juta meter per detik Dari kecepatan tersebut dihasilkan latensi sebesar 3,33 microsecond Semakin jauh lokasi pengiriman paket data, maka semakin besar pula angka latensinya Pada dasarnya, latensi bisa diukur dengan dua metode berikut Pertama dengan Round Trip Time atau RTT Kedua dengan Time Toffer Speed atau TTFB Untuk menghitung latensi, Anda bisa menggunakan tools untuk mengukur Time Toffer Speed yang ada pada 16 lokasi server yang berbeda Silahkan ikuti cara ini jika ingin mengukur tingkat latensi pada jaringan kalian Hal pertama, buka browser pada PC atau smartphone kalian Lalu kunjungi website KICDN Linknya saya sertakan di deskripsi KICDN 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 Setelah itu, silakan masukkan URL Google di kolom test Kemudian lakukan test dan tunggu hasilnya Selanjutnya, lihat pada kolom paling akhir, TTFB Di situ, tertulis latensi yang dihasilkan dari beberapa lokasi yang berbeda Semakin kecil tingkat latensinya, maka akan semakin bagus jaringan di tempat kalian Cukup mudah bukan cara mengukur tingkat latensinya Jika dirasa hasilnya kurang memuaskan, kalian bisa mencari apa saja yang menjadi penyebab utama latensi Semua poinnya sudah saya singgung di atas Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami apa itu latensi? Saya rasa kalian pasti sudah memahaminya Namun, jika kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar Baiklah, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini Dan jika bermanfaat, bisa subscribe channel ini dan nyalakan pula tombol loncengnya Agar selalu update pengetahuan seputar jaringan Sepadat-padatnya jalur pasti akan kosong juga Akhir kata akhir jalur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh